Kemampuan berikutnya yang perlu dimiliki sebelum memulai penulisan tulisan akademik adalah kemampuan menemukan dan mengevaluasi referensi. Pada umumnya, informasi-informasi berikut ini dibutuhkan di dalam penulisan tulisan akademik. Di setiap tahapan proses penulisan, kebutuhan informasinya bisa berbeda-beda. Misalnya, untuk keperluan background reading, penulis mungkin perlu mendalami terlebih dahulu terminologi-terminologi di dalam topik, definisi, konsep, atau konteks permasalahan yang ada. Saat memasuki tahap perumusan masalah, penulis mungkin memerlukan data awal, perkembangan berita, atau perkembangan studi di area terkait, dan seterusnya. Mengetahui informasi yang dibutuhkan adalah kunci dari penemuan referensi yang relevan. Jenis-jenis sumber informasi berikut umumnya bisa digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dimaksud. Kita bisa memanfaatkan sumber-sumber non-akademik seperti surat kabar atau majalah, baik offline atau di portal online, terutama di awal-awal penentuan topik. Akan tetapi tentunya akan jauh lebih baik jika dari awal kita menggunakan sumber-sumber referensi akademis seperti artikel-artikel yang ada di peer review jurnal. Artikel-artikel di jurnal ini sudah melalui proses seleksi dan review yang panjang, sehingga validitas dan relaibilitasnya jauh lebih kuat. Gray literatur juga bisa menjadi sumber referensi yang baik, meski validitas dan relaibilitasnya tidak sekuat di sumber-sumber akademik karena kurangnya peer review. Gray literatur ini adalah literatur-literatur yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, kampus, asosiasi, atau bisnis. Umumnya, gray literatur dipublikasikan secara informal dan non-komersial atau bahkan tidak dipublikasikan. Untuk data, tergantung tentunya pada tujuan tulisan, kita bisa menggunakan sumber primer yang didapatkan misalnya melalui wancara atau survei, bisa juga dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari portal-portal data yang ada. Secara garis besar, proses pencarian referensi bisa dijelaskan sebagai berikut. Proses dimulai dari menentukan informasi yang ingin dicari beserta sumber-mahun informasi apa yang tepat untuk dipergunakan. Barulah kemudian pencarian dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kata kunci pencarian yang cocok. Setelah hasil pencarian didapat, temuan tersebut kemudian dievaluasi. Seandainya temuan dianggap cukup memadai dan relevan, maka referensi yang didapat bisa mulai dibaca, baik secara utuh jika memang detail reading yang diharapkan, ataupun dengan scanning jika ternyata memang hanya definisi dan konsep yang dicari misalnya. Bagaimana jika referensi dianggap tidak layak dan atau tidak relevan? Jika demikian adanya, yang bisa dilakukan adalah memodifikasi pencarian dan melakukan pencarian ulang. Jika evaluasi sulit dilakukan karena kebingungan atau kurangnya pengetahuan untuk menentukan mana referensi yang paling cocok, maka mungkin pencarian perlu dilakukan ulang di tahap paling awal, yakni dengan menentukan kembali kebutuhan informasi. Pertanyaan bagaimana di sini bisa dijawab dengan mengoptimalkan pilihan kata kunci di mesin pencari, misalnya pada Google Scholar. Teknik pertama adalah dengan menggunakan boolean logic. Saya tidak akan menjelaskan detail mengenai boolean logic, namun intinya boolean logic ini adalah cara kita meminta keluaran Google Scholar dengan lebih spesifik. Kita bisa menyertakan and dan or dalam kata kunci pencarian kita. Terlihat sederhana, namun penambahan ini lebih dipahami oleh mesin dan akan memberikan banyak artikel baru yang sebelumnya tidak muncul. Misalnya, kita bisa tuliskan di kata kunci kita, perbankan and Indonesia or credit. Kata kunci tersebut akan mencarikan kita judul yang didalannya terkandung kata perbankan dan Indonesia atau mengandung kata kredit. Jika kata kunci kita ubah menjadi perbankan Indonesia and credit crunch, maka mesin pencari akan mencarikan frase perbankan Indonesia dan juga credit crunch. Penggunaan tanda petik digunakan di sini untuk membatasi frase artikel yang ingin dicari. Teknik berikutnya adalah teknik yang dikenal dengan snowballing atau bole salju. Jika kita sudah menemukan sebuah artikel yang bagus, maka cek artikel apa saja yang mengutip dan dikutip oleh artikel jurnal tersebut. Contohnya bisa dilihat pada temuan sebelumnya. Di bawah temuan ini, terdapat bagian yang bisa diklik yaitu cited by 26 dan deleted articles yang akan mengantarkan kita ke artikel lainnya. Teknik snowballing ini dinamakan teknik forward, di mana kita mencari referensi setelah sebuah artikel dipublikasi. Teknik snowball lainnya adalah teknik backward, di mana kita mencari artikel yang relevan sebelum sebuah artikel dipublikasi. Cara lain sederhana, setelah kita mendownload satu artikel ilmiah, lalu kita cari daftar pustaka atau referensi yang dipakai oleh si penulis. Kita download kemudian referensi-referensi yang ada di situ. Teknik ketiga yang biasa dipakai adalah duplikasi kata kunci. Dalam teknik ini, kita menggunakan keyword yang berasal dari artikel ilmiah yang sudah kita temukan. Lalu langsung cari atau kombinasikan keyword tersebut dengan keyword lainnya menggunakan bolehan teknik sebelumnya. Terakhir, tentu kita harus pastikan bahwa artikel-artikel yang kita temukan bisa kita download. Untungnya untuk artikel ilmiah, akses jurnal di universitas kita mestinya sangat lengkap dan sudah semestinya untuk kita manfaatkan. Dalam tahapan evaluasi, ada dua hal yang perlu dievaluasi dari referensi. Pertama, kelayakan pilihan sumber referensinya. Dan kedua, kesesuaiannya dengan tulisan akademik yang hendak kita buat. Kelayakan sumber referensi ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan di mana saat proses pencarian informasi dilakukan. Sumber referensi perlu dicek kelayakannya, harus terpercaya. Sebelum referensi di sumber tersebut digunakan dalam penulisan akademik. Sumber referensi terbaik tentunya adalah artikel-artikel ilmiah pada peer-reviewed jurnal. Kita bisa mencari artikel-artikel ilmiah ini di Google Scholar misalnya, ketimbang di Google. Bisa juga langsung mencari di jurnal-jurnal terpercaya seperti Science Direct, Gestor, Springer, dan Wiley seperti ini. Akses-akses di jurnal tersebut diberikan oleh universitas kita. Hati-hati kemudian, tapi dengan predatory jurnal, kita bisa cek pada situs ini untuk mengidentifikasi apakah artikel dipublikasikan dalam jurnal predator atau bukan. Jadi artikel-artikel dalam jurnal predator ini tidak melalui proses peer-review, sehingga tak layak untuk dijadikan sebagai referensi tulisan akademik. Sumber-sumber referensi lain juga perlu dicek dengan seksama kelayakannya sebelum digunakan. Reputasi publisher, reputasi organisasi, atau reputasi kampus yang menjadi sumber referensi perlu diperhatikan. Ini penting saat kita hendak menggunakan Gray Literatures. Kita juga perlu melihat kualitas daftar pustaka setiap referensi. Pastikan sumber referensi kita tak hanya memiliki daftar pustaka, tapi juga memiliki daftar pustaka yang berkualitas. Setelah tuntas mengumpulkan referensi, diperlukan evaluasi referensi secara lebih spesifik untuk menyeleksi mana referensi yang benar-benar akan kita pergunakan. Dalam hal ini kita melakukan previewing lagi, scheming, scanning, atau kombinasi ketiganya tergantung pada kebutuhan informasinya. Di sini kita tidak lagi menilai baik buruk atau reliable tidak hanya referensi, tapi kecocokan referensi dengan kebutuhan penulisan kita. Kita bisa mempertanyakan hal-hal berikut, misalnya, apakah informasi, definisi, konsep, data, atau argumen yang kita harapkan dapat kita temukan di dalam referensi? Apakah pembahasan dalam referensi sesuai dengan yang kita butuhkan? Ada referensi yang membahas satu hal secara spesifik dan dalam, tapi mungkin ada juga yang membahasnya lebih umum atau dengan perspektif yang lebih luas. Pembahasan juga ada yang lebih bersifat teoritis atau konseptual, namun ada juga yang lebih aplikatif. Intensitas penggunaan data dan statistik juga bisa berbeda-beda. Dapatlah kita memanfaatkan referensi untuk tulisan kita jika ternyata konteks, coverage, asumsi, atau mungkin definisinya berbeda dengan yang ingin kita tulis. Misalnya, konteks topik kita adalah kasus di Indonesia, sementara referensi membahas kasus di Amerika Latin. Kita hendak meneliti perilaku tenaga kerja yang baru masuk dunia kerja, sementara referensi membahas tenaga kerja sekeseluruhan. Atau kita di Indonesia mempersepsikan bahwa dual system dalam perbankan syariah itu tak diperbolehkan, tapi di dalam referensi hal itu dibolehkan. Pada akhirnya, semua hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum kita memutuskan membaca referensi tertentu secara penuh atau detail reading dan mungkin memasukkannya ke dalam daftar referensi tulisan kita. Sekarang, kita masuk ke tahap terawal dalam proses penulisan akademik, yaitu penentuan topik spesifik. Dalam tulisan akademik, penentuan topik spesifik ini ada dalam rangkaian penyusunan research question yang akan jadi pembahasan berikutnya. Tulisan akademik, seperti halnya tulisan-tulisan lainnya, berawal dari ide. Sebaiknya, ide ini berasal dari sesuatu yang kita sukai, yaitu minat kita. Jadi, minat ini yang melahirkan ide untuk dikembangkan menjadi topik tulisan. Ada beberapa teknik untuk menghasilkan ide atau topik tulisan, misalnya brainstorming, prewriting, six cues, atau enam pertanyaan, atau mind mapping. Saya tidak menjelaskan secara detail mengenai keempat teknik ini, namun intinya adalah, dengan teknik ini, ide-ide yang masih kompleks kita coba petakan dan organisasikan hingga kompleksitasnya menjadi terlihat jelas. Kita kemudian bisa melihat hubungan-hubungan antara aspek-aspek ide yang lebih kecil. Perhatikan contoh di sini, sepak bola tentu saja masih merupakan ide yang terlalu besar untuk dituliskan, bukan? Dengan menggunakan salah satu dari teknik brainstorming hingga mind mapping, kita bisa coba turunkan hal-hal terkait sepak bola yang bisa dijadikan topik tulisan. Pilihlah satu dua topik yang paling menarik dan paling memungkinkan untuk dijelaskan. Sebagai contoh, kita bisa hasilkan dua topik umum seperti ini. Lalu apa? Lakukan background reading. Kita harus familiar dan mengenali arena yang kita akan masuki. Telur suri, perkembangan-perkembangan berita terkait, debat-debat di media, fakta-fakta awal, dan terminologi-terminologi yang terkait dengan topik. Pencarian informasi di tahap ini belum perlu menggunakan sumber-sumber akademik. Detail reading hingga meringkas juga mungkin belum perlu dilakukan. Yang dilakukan di sini sebaiknya adalah skimming dan scanning. Dengan skimming, kita berupaya menemukan ide utama secara cepat dalam berita atau perdebatan di berbagai media. Di sisi lain, kita melakukan scanning untuk menangkap penjelasan mengenai definisi peraturan atau istilah-istilah lain misalnya. Dari preliminary research ini, preliminary research ini diharapkan dapat dihasilkan topik tulisan yang lebih spesifik. Ini contoh dari topik tulisan yang lebih spesifik. Ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat antara topik umum dan topik spesifik di sini. Pertama, tentu saja dari panjangnya, topik yang masih terdiri dari 4-6 kata umumnya belum menjadi topik spesifik. Kedua, topik spesifik biasanya ditandai dengan periode waktu, organisasi, lokasi, atau detil lain yang juga spesifik. Kemudian, topik spesifik memiliki action words yang membuatnya tidak sestatis topik umum. Di contoh kita, ada kata kontribusi dan kemajuan dalam topik spesifik. Dua kata tersebut berasal dari action words, berkontribusi, dan maju. Dengan action words, topik spesifik ini bisa melahirkan klaim yang akan lebih menarik bagi pembacaan. Kita bisa coba dengan mengubah terhasil topik umum dan spesifik menjadi kalimat. Topik umum hampir tidak mengalami perubahan ternyata, dan hampir tak menghasilkan klaim apapun. Yang diungkapkan lebih kepada fakta, bukan klaim. Bandingkan dengan kalimat yang dihasilkan dari topik khusus di sini. Topik khusus ini berpotensi menghasilkan klaim yang memancing minat penulis maupun pembaca, meski tentunya klaim ini belumlah klaim final. Semoga jelas dan bisa dicoba. Dan untuk tulisan yang lebih akademis, kita akan coba bahas lebih lanjut berikutnya. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai teknik dan proses penulisan akademik yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.